selamat menikmati dan matahari sudah mulai menyembul dari balik bukit yang ada di depan mislaras yuk kita lihat mislaras akan memberi makan ikan ada beberapa ikan yang baru saja dimasukkan ke kolam yuk kita kasih makan ikan pagi-pagi nih guys jam 6.30 setengah 7 ikannya sudah banyak berkurang karena dipindah ke kolam kolam di atas yang baru dibuat ya guys nah ini guys kolam kaca yang di atas tadi di depan pondok ini ada satu masternya guys nah ini ikan mas hitam kurang lebih itu beratnya satu setengah hingga dua kilogram nah dia sudah nah ini nih di depan mislaras tepat ini besar sekali sudah dipelihara awalnya itu di kolam biasa sudah hampir tiga tahun kurang lebih teman-temannya banyak ada ikan nila ikan apa itu ya yang kecil-kecil itu ikan nila tapi yang berwarna kuning dan ikan emas emas kuning juga ada sebagian ikan ini diambil atau di jala dari danau di sebelah sisi kanan pondok ini ada danau disitu dan biasanya orang-orang atau penduduk disini kalau dapat ikan itu selalu dibawa kesini dicempurkan ke kolam disini jadi menambah meriah isi kolam guys ini masternya kesana kesini mas gondrong labanan ini kalau ada mas gondrong labanan pasti dipancing ini joss gandos ya mas gondrong oke kita pindah ke kolam selamat Oke, yuk kita pindah lagi ke atas dan disini ada kolam yang cukup lebar, kurang lebih ini ukurannya 4x3, cuman tidak begitu terawat, airnya kadangkala untuk mencuci cangkul-cangkul yang bekerja disini. Ini isinya anakan ikan nila, ikan emas, ikan gurami, jadi satu ya guys disini dan banyak memang sengaja diceburkan benih-benih ikan disini, airnya dari atas, dari mata air langsung. Nah itu airnya dari mata air, kemudian mengalir ke kolam ini sampai ke dalam pondok airnya. Cukup banyak ikannya disini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!